Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat jadwal perjalanan dinas pegawai secara otomatis di Microsoft Excel. Di sini sudah tersedia tabel di mana di sini ada kolom nama yang terdiri dari nama petugas pertama sampai dengan petugas yang ke-10. Di sini ada lokasi pertama, lokasi ke-2. Silakan nanti teman-teman sesuaikan dengan jumlah lokasi yang akan teman-teman kunjungi dalam rencana perjalanan dinasnya. Di sini ada tanggal mulai dan tanggal selesai untuk tiap lokasinya. Jadi dalam pembuatan jadwal perjalanan dinas pegawai ini saya menggunakan conditional formatting di mana misalnya ketika kita mengetikan tanggal mulai dan tanggal selesai maka secara otomatis warnanya akan tampil sesuai dengan format warna yang sudah kita terapkan pada conditional formatting ini teman-teman. Sebagai contoh saya ketikan tanggal mulai, tanggal 1 tanggal selesai, tanggal 2 untuk lokasi pertamanya seperti ini, maka secara otomatis warnanya akan tampil seperti ini. Lanjut untuk lokasi ke-2 tanggal mulai misalnya tanggal 3 tanggal selesai, tanggal 4. Seperti ini teman-teman warnanya akan tampil seperti ini. Lanjut misalkan di sini petugas ke-3 tanggal 5 sampai dengan tanggal 6. Sore tanggal 5 itu hari Minggu. Kita ganti saja tanggal 6 sampai dengan tanggal 7. Untuk petugas ke-3 dan lokasi pertama. Sedangkan untuk lokasi ke-2 misalnya tanggal 8 untuk tanggal mulainya tanggal selesai, tanggal 9. Seperti ini. Secara otomatis warnanya akan tampil seperti ini sesuai dengan kondisi yang sudah kita terapkan. Oke teman-teman semuanya silakan tonton videonya sampai selesai agar nantinya teman-teman semuanya tidak melewati bagian-bagian penting yang ada dalam proses pembuatan jadwal perjalanan si pegawai ini. Oke teman-teman semuanya kita mulai. Langkah yang pertama dalam pembuatan jadwal ini adalah kita tentukan tanggal mulai dan tanggal selesai. Oke kita tentukan tanggal mulainya untuk lokasi yang pertama. Misalnya tanggal 1. dan tanggal selesainya tanggal 2. Lanjut untuk lokasi yang ke-2. Tanggal mulai kita isi misalnya tanggal 3 dan tanggal 4. Untuk tanggal selesainya. Oke langkah selanjutnya kita sudah bisa membuat format warnanya. Caranya kita blok tabel kita seperti ini teman-teman. Pada menu home kita pilih conditional formatting. Pilih new rule. lalu kita pilih use a formula to determine which cell to format. Kita klik seperti ini. Lalu kita masukkan rumus. Caranya kita klik dalam kolom ini. Ketik sama dengan ketikan N seperti ini. Buka kurung. Lalu kita klik dalam tanggal ini tanggal 1 pada cell G3 ini teman-teman. Kita klik kita ketikan lagi tanda lebih dari sama dengan tanggal mulai untuk lokasi yang pertama. Kita klik tanggal mulai pada cell C5 ini. Lalu kita ketikan tanda titik koma atau koma untuk settingan komputer yang lainnya. Lalu kita klik lagi pada cell G3 ini. Ketikan lagi tanda kurang dari sama dengan seperti ini. kita klik tanggal selesainya. Yaitu berada pada cell D5. Kita klik seperti ini. Karena ini sudah terabsolut secara otomatis maka kita akan menghapus tanda dolar ini dengan tujuan supaya ketika kita mengisi tanggal mulai dan tanggal selesai untuk petugas-petugas lainnya. Maka secara otomatis warnanya ikut tampil sesuai dengan format yang sudah kita berikan teman-teman. Kita hapus tanda dolar bagian depan ini. Terus yang berikut kita hapus lagi tanda dolar yang ada di bagian tengah ini. Sama juga yang berikutnya kita hapus tanda dolar di bagian depan ini dan yang berikut tanda dolar yang berada di bagian tengah. Kita hapus seperti ini. Lalu kita klik format untuk memberikan format warnanya. Kita klik format seperti ini. Kita pilih fill untuk warnanya. Misalnya kita pilih warna merah seperti ini. klik oke oke lagi seperti ini. Maka secara otomatis warnanya sudah tampil sesuai dengan format yang sudah kita berikan teman-teman. Untuk lokasi kedua nya sama juga kita block seperti ini. Pilih conditional formatting pilih new rule pilih lagi yang ini. Pada kotak dialog ini kita buatkan rumusnya lagi untuk lokasi yang kedua. Caranya ketik sama dengan N seperti ini. Buka kurung. Kita klik tanggal yang pertama kita yaitu pada sel G3. Kita klik seperti ini. Lalu kita ketikan tanda lebih dari sama dengan tanggal mulai untuk lokasi kedua yaitu pada sel E5 ini. Ketik lagi tanda titik koma atau koma pada settingan komputer masing-masing. Lalu kita klik lagi tanggal 1 ini teman-teman seperti ini. Ketikan lagi tanda kurang dari sama dengan tanggal selesai yaitu tanggal 4 yang berada pada sel F5 ini teman-teman. Lanjut kita hapus lagi tanda dolar ini bagian depan bagian tengah bagian depan bagian tengah seperti ini. Lalu klik format untuk memberikan warna untuk lokasi yang kedua. Misalnya kita pilih warna hijau ini teman-teman. Lalu klik OK. OK lagi. Seperti itu. Maka secara otomatis warna hijau sudah tampil di sini sesuai dengan format yang sudah kita berikan yaitu pada tanggal 3 sampai dengan tanggal yang keempat. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk petugas-petugas yang lainnya yaitu petugas yang ke-2 sampai dengan yang ke-10 kita sesuaikan saja tanggalnya maka secara otomatis hasilnya atau warnanya akan tampil di tabel ini teman-teman. Misalnya kita hapus. Untuk petugas pertama di lokasi yang pertama melaksanakan tugas mulai tanggal 1 selesai tanggal 2 petugas ke-2 mulai misalnya tanggal 3 selesai tanggal 4 petugas yang ke-3 mulai tanggal 5 misalnya selesai tanggal 6 oh sorry tanggal 5 hari minggu kita ganti saja tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 untuk petugas ke-3 lanjut untuk petugas ke-4 tanggal 7 sorry tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 selesai untuk petugas ke-5 tanggal 10 sampai dengan tanggal ke-11 seperti ini jadi disini jadwalnya saya buat supaya tidak bertabrakan antara petugas yang satu dengan petugas yang lainnya untuk masing-masing lokasi seperti itu jadi disini saya buatkan jadwalnya untuk satu lokasi itu ada 2 orang petugas teman-teman atau satu surat tugas itu terdiri dari 2 orang petugas teman-teman jadi disini petugas pertama sampai dengan petugas yang ke-5 itu ada pendampingnya atau ada pasangannya jadi disini misalnya petugas pertama pasangannya petugas ke-6 jadi saya copy saja tanggalnya untuk petugas pertama pasangannya petugas ke-6 lanjut petugas ke-3 dan ke-4 pasangannya ke-7 saya copy saja seperti ini jadi tanggal 1 dan tanggal 2 itu yang melaksanakan tugas atau yang akan menjalankan tugasnya yaitu petugas pertama dan petugas ke-6 selanjutnya tanggal 3 dan tanggal 4 yang melaksanakan tugas itu petugas 2 dan petugas yang ke-7 dan seterusnya jadi untuk jadwal perjalanan dinas ini saya buatkan juga satu petugas itu mendapatkan jatah perjalanan dinas untuk 2 lokasi jadi untuk petugas pertama itu lokasi pertamanya tanggal 1 dan tanggal 2 dan untuk lokasi ke-2 nya misalnya disini supaya tidak bertabrakan disini tanggal yang masih kosong adalah tanggal 13 ke atas jadi disini saya ketikan tanggal 13 untuk lokasi ke-2 petugas pertama tanggal mulai tanggal 13 dan tanggal selesai tanggal 14 seperti ini lanjut tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 15 sampai dengan tanggal 16 untuk petugas ke-2 tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 untuk petugas ke-3 pada lokasi yang ke-2 lanjut lagi tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 untuk petugas ke-4 pada lokasi yang ke-2 sorry tanggal 19 adalah hari minggu kita ganti saja tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 seperti ini untuk petugas yang ke-5 tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 oke karena petugas pertama pasangannya adalah petugas ke-6 maka saya copy saja seperti ini seperti ini teman-teman maka secara otomatis untuk jadwal lokasi ke-2 sudah selesai teman-teman semuanya jadi disini teman-teman semuanya bisa melihat tidak ada tanggal yang bertabrakan antara tanggal petugas yang satu dengan petugas yang lainnya atau misalnya teman-teman semuanya ingin menambahkan nama lokasi pada setiap tanggal ini sesuai dengan warnanya masing-masing agar nantinya lebih gampang atau lebih mudah dalam melihat dimana saja tanggal perjalanan dinasnya dan lokasinya dimana caranya seperti ini teman-teman kita tambahkan sheet lagi seperti ini lalu kita copy saja jadwal perjalanan dinas ini caranya kita block semua lembar kerja kita seperti ini tekan ctrl c masuk pada city yang baru block lagi seperti ini tekan ctrl v seperti ini kita perkecil sedikit seperti ini lalu misalnya kita akan menambahkan lokasi mana caranya juga masih sama kita akan menggunakan conditional formatting ini teman-teman tapi sebelumnya kita merger dulu tabel kita seperti ini kita merger semuanya selamat menikmati oke teman-teman setelah semuanya sudah kita merger seperti ini langkah selanjutnya kita block lagi tabel kita seperti ini kita pilih conditional formatting nyuruh lagi kita pilih yang format only solid content kita klik lalu self value ini kita ganti menjadi specific text kita klik specific text seperti ini containing nya kita ganti menjadi beginning width kita klik lalu kita ketikan lokasinya disini sebagai contoh saya ketikan pushcase mask misalnya lalu kita pilih format ini untuk memberikan warna jadi ketika kita ketikan pushcase mask maka warnanya akan ikut berubah sesuai warna yang kita berikan disini teman-teman misalnya pushcase mask itu warnanya saya pilih warna ungu setelah seperti ini klik ok ok lagi seperti ini pushcase mask berwarna ungu lalu kita ketikan lagi disini karena ada 2 petugas kita ketikan pushcase mask seperti ini maka secara otomatis warnanya akan berubah lanjut lagi untuk petugas k2 dan petugas k7 itu misalnya melaksanakan tugas di pushcase mask b caranya juga masih sama kita block seperti ini kita pilih conditional formatting new role format only cell let's contain cell value nya kita ganti menjadi specific text containing nya menjadi beginning with lalu kita ketikan pushcase mask b seperti ini kita pilih warna misalnya pushcase mask b itu warnanya warna warna kuning setelah seperti ini klik ok ok lalu kita ketikan pushcase mask b disini teman-teman warnanya akan berubah seperti itu teman-teman lanjut lagi untuk pushcase mask c nya untuk lokasi yang berikutnya kita block tabel kita seperti ini conditional formatting new role format only cell let's contain specific text beginning with pushcase mask c pilih warna warna apa ya teman-teman misalnya warna warna merah saja seperti ini ok ini warnanya sudah warna merah jadi ketika kita ketikan pushcase mask c maka warnanya tetap akan menjadi warna merah seperti ini teman-teman c warnanya tetap warna merah lanjut untuk pushcase mask d kita block lagi tabel kita seperti ini pilih conditional formatting new role format only cell that's contained pilih specific text pilih lagi beginning with ketikan pushcase mask d pilih warna ini misalnya tekan ok ok lalu kita ketikan pushcase mask d disini teman-teman lanjut untuk lokasi yang berikut yaitu pushcase mask e caranya juga masih sama kita block tabel kita seperti ini pilih conditional formatting new rule format only cell that contain specific text beginning with ketikan pushcase mask e klik format untuk pilih warna warna biru misalnya setelah seperti ini klik ok ok lagi misalnya kita ketikan pushcase mask e maka secara otomatis warnanya akan berulang menjadi warna biru seperti ini oke untuk tanggal-tanggal berikutnya saya biarkan seperti ini sebagai bahan latihan buat teman-teman yang ingin membuat jadwal silahkan nanti teman-teman buatkan sesuai dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi nanti untuk file latihannya silahkan di download di kolom deskripsi karena saya akan tambahkan format ini di kolom deskripsi saya sehingga teman-teman semuanya dapat men-downloadnya dan bisa menggunakannya untuk membuat jadwal seperti ini teman-teman oke sampai disini saya rasa cukup untuk pembahasan kita kali ini tentang cara membuat jadwal perjalanan dinas pegawai secara otomatis di microsoft excel apabila ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan pembuatan jadwal perjalanan dinas pegawai kita ini teman-teman silahkan nanti teman-teman ajukan pertanyaan di kolom komentar dan apabila video ini bermanfaat saya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman semuanya mendapat notifikasi video-video baru dari saya semoga videonya bermanfaat sampai jumpa lagi dengan saya di channel ini